Dari hasil PHP, tersangka pembawa sendiri barang di Puntas Sudut Indonesia melalui penerbangan pesawat Sasa Tumas Cafe Dia bawa barang ini, kemudian diliritkan ke dalam baju dan pakaian lainnya dimasukkan ke dalam kopor dan di dalam bagasi Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Gaboris, kita akan pendidikan bagaimana hal tersebut bisa tidak terdeteksi di padang Bapak Gaboris, kita akan mendalami Masalah dia berapa kali, kemudian modus ini pun akan menggunakan pendudukan dari luar negeri dan lain sebagainya Kita akan mendalami lebih lanjut, apakah ketihan lain yang terlibat, kita akan mendalami lagi nanti Jadi saya kira jawabannya seperti itu, ini sempatnya berkenambungan limas pada penyidikan awal ya Terima kasih sudah menonton!